Gila, gila saya ngomong yang kuat ya nak. Aki gak boleh ninggalin mama, ya. Gila, gila bangun, gila. Kalau udah begini aja, so nangis-nangis. Kalau belum kenal batunya, anaknya sendiri gak diperhatiin. Dasar, emak paling error lo yang pernah ada, ya lo, si Lisa. Gila bangun, nak. Dokter, dokter. Anak saya masih bisa diselamatin, kan? Anak saya udah bisa nafas, kan, sekarang, dokter? Alhamdulillah, ibu. Anak ibu sudah bisa bernafas lagi. Dan paru-parunya juga sudah aktif lagi meski masih lemah. Tapi sayangnya anak ibu masih belum sadar. Aki lah harus selamat. Karena dia adalah satu-satunya anak aku. Dan satu-satunya harapan untuk bikin aku sama Mas Dhani akan bersatu. Halo. Hei, kamu tadi ngapain ditaras res? Ini Aki lah kenapa? Taket dong, Mas. Menjangkirin aku. Aku lagi mau Aki. Tinggal, Pak. Dokter, gimana kondisi Aki lah? Anak ini dalam keadaan kritis, Pak. Tapi kami sedang berusaha untuk menyedarkannya. Sebaiknya, bapak dan ibu silahkan tunggu di luar. Baik, ke sini. Ke sini, Pak. Mas! Sekarang ngomong. Apa yang kamu lakukan di taras res? Aku tuh gak ngapa-ngapain, Mas. Jangan bohong. Mas, aku tuh kesana sama akhirnya. Aku tuh mau beli makanan. Kamu jangan bohong sama aku, ya? Kamu pasti ketemu Dewi, kan? Sebelum Dewi itu masuk ke dalam resto ketemu aku. Enggak, aku gak ketemu sama Dewi. Jangan bohong! Emang gak ketemu diapain? Aku gak percaya sama omongan kamu. Kamu pasti ngomong macam-macam sama Dewi, kan? Malam ini Dewi soalnya menolak lamaranku. Dewi ngolak lamaran, Kam? Iya, pasti gara-gara Kamu. Mas, kenapa sih kamu tuh jadinya nyalahin aku? Kalau misalkan Dewi itu nolak lamaran kamu, Berarti emang kalian itu gak jodoh. Ini saja kan jodoh kamu tuh aku. Aku selamanya gak akan menikah sama kamu, ya? Aku udah bilang kan tadi siapa. Kalau sampai Dewi menolak lamaranku, Kamu keluar dari rumah yang aku udah berikan sama kamu. Aku gak peduli. Keluar! Aku gak boleh kemana-mana. Aku harus tumbuh kabar tentang Akhila. Mudah-mudahan aja Akhila masih bisa diselamatkan. Karena kalau enggak, Aku gak punya alat lagi buat ngurutin Mas Dani. Mas... Masih ada gak ikut di depan? Masih. Udah kamu usah pikirin, ya? Cukain aja, aku gak mau kamu sambil drop, loh. Atau gini aja. Kalau kamu udah merasa gak nyaman, Aku bisa tawarkan polisi. Enggak, gak usah sampai kayak gitu. Aku mesti bisa ngindarin dia. Dan dia gak berbuat nekat sama aku. Berarti itu masih aman. Ya, lagi kulah ada kamu kan disini sekarang. Gitu dong. Bagus. Kalau kamu berpikir seperti itu. Dan kamu tenang aja ya. Oke. Gutari! Gutari! Saya harus jagain Gutari. Lepas, Kak! Lepas, Kak! Bentar aku lihat dulu. Mas. Bentar aku lihat dulu. Mas. Aku ngomong dulu sama dia ya. Sebentar ya. Ngomongnya hati-hati. Pokoknya kamu juga gak boleh Sampai bikin dia merasa tertekan. Mas. Aku gak mau sampai Dia nekat bunuh diri lagi. Iya, sama tenang aja. Gutari khawatir aku akan bunuh diri. Apa betul? Jauh dilubuk hatinya. Gutari masih menyimpan rasa cinta buat aku. Aku akan manfaatkan khawatiran Gutari ini Supaya aku bisa terus dekat dengan Gutari. Tolong hargai peraturan disini, Pak. Tapi saya bilang lepas. Lepas gak ini? Pak Randy. Boleh tinggalkan kami berdua? Baik, Pak. Pak Rico. Saya minta tolong pergi dari sini sekarang juga, Pak. Kalau Pak Rico benar-benar menciptai Tari. Jangan ganggu Tari dengan suara-suara kerasnya, Pak Rico. Biar Tari bisa istirahat, Pak. Saya hanya minta, Pak Rico disini bisa berpikir dengan cernih. Jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi, Pak. Waktu mamanya Pak Rico dan Maya menunjukkan video dan menuduk Tari berpelukan dengan Pak Rico. Padahal Pak Rico tahu sendiri, kan? Itu semua gak benar, Pak. Pak Rico tahu Tari waktu itu tidak sadarkan diri. Tapi Pak Rico memanfaatkan situasi itu. Jadi saya mohon, biarkan Tari istirahat, Pak. Itu artinya Anda menuduk saya sudah melakukan hal yang macam-macam dengan Putari. Anda ini benar-benar keterlaluan, Pak Rafi. Tapi ingat, saya tidak akan menjelaskan semuanya sama Pak Rafi. Tapi saya bukan tipe orang yang manfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Apalagi orang itu lagi tidak berdaya. Kalau memang Putari sudah tidak bisa lagi menerima aku di sini, aku akan pergi. Aku gak akan memaksa Putari lagi. Syukurlah Pak Rico masih bisa mengerti dan mau pergi dari sini. Tari. Gimana? Pak Rico udah tenang? Udah kamu gak usah khawatir. Aku udah kasih dia pengertian. Ya sepertinya dia mau mendengarkan. Terus masih di luar? Udah. Udah pergi. Udah pergi? Udah, udah. Alhamdulillah. Paling gak aku lebih senang kalau udah-udah pergi dari sini. Ya, yaudah gak usah dibikirin ya. Kamu gak usah terlalu cemas. Ada aku di sini. Aku pasti jagain kamu terus. Sekarang, kamu istirahat. Karena besok udah boleh pulang. Senang? Iya. Ternyata Mas Raffi benar-benar tulus dan perhatian banget ke aku. Sikap Mas Raffi yang seperti inilah. Yang buat aku makin merasa nyaman setiap ada di dekatnya. Nah, tumpuk-tumpuk. Senang. Aku kan anak kecil loh digituin. Mama. Anak mamu udah mau berangkat sekolah. Seran, sebelum berangkat sekolah, kamu mau buatin energen dulu ya. Supaya Seran bersemangat dan berenergi. Asik, Seran mau mah. Coba Seran bilang sama mama. Seran mau energen rasa coklat, kacang hijau, atau vanila? Seran mau energennya rasa vanila mah. Oke. Buatin ya. Seran, energen ini bagus banget buat kamu loh sayang. Karena energen ini mengandung susu benutrisi, ada serealnya, telur sumber protein, dan ada sipafitnya sayang. Pokoknya kumpulan vitaminnya lengkap banget deh. Iya mah. Apalagi buat Seran yang mau belajar. Supaya Seran berenergi dan berkonsentrasi. Sudah jadi. Energen ini susunya benutrisi, apalagi wangi vanilanya. Enak banget. Iya dong sayang. Energen bikin perut terisi siap konsentrasi. Dihabisin sayang. Iya mah. Permisi. Gimana kondisinya akilnya dok? Alhamdulillah, masa kritisnya sudah lewat. Dan sekarang Akilah sedang masuk dalam masa pemulihan. Tapi saya masih menunggu reaksi Akilah. Kalau dia sudah bisa menangis, itu tandanya Akilah sudah benar-benar pulih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akilah. Akilah maafin mama ya nak. Mama janji mama gak akan tinggalin Akilah lagi dalam mobil. Lain kali ibu harus lebih hati-hati lagi kalau meninggalkan anak sendirian di dalam mobil. Karena kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Bahkan ada beberapa yang sudah kehilangan nyawa anaknya akibat kecerobohan orang tuanya sendiri. Iya dok, saya akan selalu ingatkan saat dokter. Pak Yuda, saya permisi untuk memeriksa pasien yang lain lagi. Saya nanti akan kembali lagi ke sini untuk pastiin apakah Akilah sudah bisa pulang atau masih harus tirawat di sini. Baik dokter. Baik dokter. Kalau sampai kejadian semalam itu terulang lagi, menyesal kamu pernah hidup. Mas. Udah, udah gak usah disusul-usul si Dhanim. Udah. Lu di sini. Eh tungguin tuh dokter. Apa hasil pemeriksaannya? Masa penter gimana ya? Kalau misalkan menggantai Mas Dhanis siapa yang membayar? Udah, diurus sama Dhanis mau pembayaran. Gak usah lebay lo. Loh, jagain tuh haki lantar. Loh, duduk di situ. Loh, udah! Loh, ikan! Gak usah way the doctor! Kau yang! Loh! Terima kasih.